Menjelang malam pergantian tahun, sejumlah industri perhotelan di Lampung mulai mengalami peningkatan keterisian jumlah pengunjung yang ingin menikmati momen pergantian tahun baru di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang dirilis oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Lampung, total ketersediaan kamar di Lampung mencapai 45 ribu lebih dari hotel berbintang maupun yang tidak berbintang. Sekretaris BPD PHRI Lampung, Friandi Inderawan mengatakan, saat ini tingkat okupansi atau keterisian hotel di Lampung telah mencapai 80 persen dan berharap bisa terisi hingga 100 persen. Friandi juga berharap adanya sinergitas yang baik antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan, guna menjaga kondusivitas untuk menjaga pertumbuhan dan minat kunjungan pendatang dari daerah lain. Menurut catatan kami, belum ada peningkatan yang signifikan, jadi lebih kurang hampir sama dengan tahun yang lalu. Jadi di Nataru, di Natalan, di Perayaan Natal, di Perayaan Natal itu di sekitar 90-an juga. Sekarang reservasi sudah di angka 80 ya untuk malam tahun baru. Nah itu jadi kalau kita compare sama tahun lalu itu lebih kurang sama. Harus ada langkah-langkah yang dilakukan agar terus ada pembaruan destinasi, kemudian yang baru dan lain-lain, peningkatan yang sudah ada selama ini. Karena yang kita harapkan itu adalah orang back to back datang ke sini. Nah ini harus ada something yang bisa membuat mereka kembali dan kembali lagi ke Lampung. Jadi nggak mudah itu. Jadi kita harus membangun sebuah destinasi, mempertahankan yang sudah ada. Kalau hotel-hotel kan kita lihat sendiri jumlahnya terus bertambah. Dan itu sudah membuat Lampung memiliki modal sebenarnya. Sementara itu, General Manager Hotel Bukit Randu, Raban, mengatakan, menjelang malam pergantian tahun, tingkat okupansi di hotel miliknya sudah mencapai 80 persen. Dan diprediksi akan terisi seluruhnya di detik terakhir malam pergantian tahun. Sekarang itu memang kami di posisi 80 persen. Sampai dengan tanggal 30, eh 29 ya semalam ya. Ini kan tanggal 30. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk persiapan tahun baru sendiri sih, reservasi kami juga belum full. Malam tahun baru kan, hingga besok kan ya. Itu posisinya, reservasinya sudah 80 persen sih. Belum sampai full. Oh iya, Bukit Randu sendiri tahun ini kita juga tetap menyelenggarakan event tahun baru. Temanya kita Summer Party 2024 mengusung tema tersebut. Acaranya itu ada gala dinner, live music, kemudian juga ada game, door prize. Sama terakhir, kita ada kembang api pukul 00. Gadis Putihaturahma melaporkan.